Perajin tahu di Depok, Irfan meliburkan pekerjanya selama 3 hari terhitung mulai hari ini. Aksi mogok tersebut lantaran dampak dari kenaikan harga kedelai sejak 3 bulan lalu, sementara kenaikan tertinggi dimulai pada akhir bulan Januari 2022. Meski belum menerapkan kenaikan harga, Irfan mengaku setelah aksi dia memogok kerja, bagi pelaku usaha produksi tahu, pihaknya akan menaikan harga tahu. Ya, pasti ikutlah, biar juga sebetulnya demo itu bentuk perhatian pemerintah ya, buat harga kedelai gitu gimana, kajutinnya gitu. Tapi yang paling ini sebetulnya biar masyarakat tahu bahwa nanti 3 hari itu selama 3 hari, nggak ada di pasaran tahu tempe itu. Nah tujuannya itu biar masyarakat tahu bahwa tahu itu nanti bakalan naik gitu ya. Mudah-mudahan sih kedelai turun ya, soalnya kasihan juga masyarakat gitu. Iya, kasihan lagi masyarakat dulu gini ya. Sementara Irfan menyebut kenaikan harga kedelai ini tak berdampak pada ukuran tahu yang diproduksinya. Ia tetap mempertahankan ukuran tahu meski harus menaikan harga. Sampai jumpa di video selanjutnya.